Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jadi saya berpikir untuk memulai usaha ayam goreng Dan kebetulan ini terinspirasi dari resep rahasia keluarga Jadi kenapa tidak saya coba supaya masyarakat menikmati Usaha ini berjalan kurang lebih sudah hampir 2 tahun Dan kenapa saya mulai karena dari permintaan teman-teman Banyak yang mereka minta supaya ini bisa mereka bisa menikmati Jadi mereka bisa membeli gitu di umum Jadi saya putuskan saya untuk mulai dan saya jual ke masyarakat Karena ayam itu sudah umum saya pikir dan gampang didapat ya Jadi kalau bebek mungkin ada orang yang gak makan bebek Kalau mungkin daging ada yang kolesterol atau lain sebagainya Jadi kalau ayam kan sudah umum sekali gitu Dan ayam saya sudah dipilih Jadi ayam yang kualitasnya yang rendah kolesterol Mungkin kesulitannya waktu hari-hari Biasanya hari-hari raya gitu Kesulitan untuk mendapatkan bahan bakunya Terus kalau ada kenaikan dari bahan-bahan bubuk pelengkapnya Ya itu mungkin salah satu kesulitan Target masar biasanya kita untuk rumah tangga Untuk mereka yang sibuk Mereka sudah gak sempat memasak Jadi mereka mau praktisnya Apalagi zaman sekarang orang kan lebih memilih praktis ya Jadi mereka pilih praktis Mereka tinggal buka, goreng Tinggal dimatis saja seperti itu Kalau ayam yang sudah matang Itu kan kita terkendala dengan Dia kalau gak dimakan hari itu kan Sudah besoknya sudah Istilahnya sudah pasti ya Sudah gak enak Kalau ayam beku kan Pembelinya konsumen ini tinggal menyesuaikan Dia mau masaknya kapan Atau mungkin dia mau kasih ke saudaranya Dan mereka bebas mau masaknya kapan Pada saat mereka membutuhkan Seperti itu Kalau sekarang ya baru sekitaran Surabaya Kemudian Jawa Timur itu Dari Madiun ke Diri Di Jawa Tengah ya baru Semarang Baru seputaran itu Jakarta juga ada Pontianak juga sempat Luar pulau Pontianak baru beberapa kali saja sih Sudah order Seperti itu Kalau keunggulannya karena kita pakai ayam yang memang masih fresh Jadi baru dipotong Dan kita pakai ayam yang jenisnya itu rendah kolesterol Kemudian keunggulan lainnya Karena kita beku Jadi selama tidak keluar dari freezer Masih bisa disimpan kurang lebih satu bulan Dan kemasan kita juga cukup bagus Jadi bisa dikasih buat oleh-oleh Buat hadiah ke teman atau ke keluarga Seperti itu Terima kasih 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 Nah dari bumbu-bumbu ini kita blender Jadi satu Hasilnya seperti ini Kemudian nanti kita campur ke ayam Seperti ini Nah disini kita masak sampai mendidih kurang lebih 40 menit 40 menit Kemudian kita angkat Kita balik 40 menit berikutnya Baru Ayam siap Bermat Sampai di sini Marik Mereka Sampai Sampai Masa selamat menikmati terima kasih terima kasih